Selasa kita sudah masuk bab baru. Mungkin akan ada sebagian di bab akhir yang akan kita bahas. Sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan hukum laju. Kemudian penentuan order reaksi. Kita bahas, kemudian kita juga sudah bahas tentang hukum laju terintegrasi. Terutama hukum ORD1, ORD2, dan ORD0, 1, dan 2. Di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang teori tumbukan, penentuan energi aktifasi, dan terakhir adalah mekanisme reaksi. Ini yang akan kita bahas hari ini. Kemungkinan, biar ini tidak selesai semuanya. Paling saya usahakan sampai 5 atau 6, 6. Sampai 7, 6. Nah, kita bahas dulu terkait teori tumbukan. Nah, sebenarnya laju reaksi kimia itu ngapain? Jadi, umumnya reaksi kimia itu terjadi ketika ada tumbukan antar 2 zat atau lebih. Jadi, kalau misalkan kita punya H2 beraksi dengan oksigen, dia baru ada reaksi kalau H2 ini molekulnya bertumbukan dengan oksigen. Jadi, kalau kita punya wadah, ini saya kasih merah ini adalah oksigen, H2, merah ini H2, terus kemudian yang biru ini adalah oksigen, dia baru bereaksi kalau oksigen ini bertabrakan dengan H2. Kalau H2 bertabrakan dengan H2, tidak ada reaksi, O2 bertabrakan dengan O2 juga tidak ada reaksi. Reaksi adalah H2 bertabrakan dengan oksigen. Dengan H2. Itu namanya tumbukan. Jadi, reaksi kimia itu sebabkan tumbukan antar molekul. Emang ada reaksi kimia yang bukan sebabkan tumbukan ya. Terutama reaksi dekomposisi ya. Tapi biasanya dia juga tumbukan antar dia dan dirinya sendiri. Semakin tinggi sungguh, kalau kita panaskan ini, maka tumbukannya akan semakin banyak. Tumbukannya akan semakin banyak. Karena gas akan semakin cepat. Kalau suhu dinaikkan, maka laju reaksi, umumnya akan, kecepatan gas akan naik. Gak cuma gas, kecepatan padatan, kecepatan dari liquid, kecepatan dari ion itu akan naik. Karena umumnya laju akan naik seiring yang naiknya suhu. Semakin tinggi kecepatannya, maka dia akan semakin sering bertumbukan dengan yang lain. Seperti itu. Nah, cuman ada yang menarik bahwa tidak semua tumbukan itu menghasilkan reaksi. Tidak semua tumbukan itu menghasilkan reaksi. Misalkan contoh, pada suhu kamar, dan tekanan normal, H2 dan I2, itu bertumbukan sebanyak 10 pangkat 10 kali tumbukan per detik. Tapi reaksinya butuh waktu sangat lama. Atau contoh lain. Saya baru baca papernya beberapa pakaian lalu. Reaksi antara hidrogen dan oksigen radikal. Nah, ini salah satu tahap mekanisme di reaksi pembakaran. Reaksi ini dari 10 pangkat 7 tumbukan hanya satu yang bereaksi. Jadi kalau kita punya tumbukan sebanyak 10 pangkat 7 antara hidrogen, gas hidrogen, dan oksigen radikal. Oksigen radikal itu sangat reaktif. Dari 10 pangkat 7 itu hanya satu yang bereaksi. Itu menunjukkan bahwa sangat sedikit dari tumbukan itu yang berubah menjadi reaksi kimia. Sebagiannya cuma mantul saja. Kalau kita punya seperti ini, dia bergak ke kanan, terus ini bergak ke kiri, ketika ditumbukan, kemudian dia akan ini bakal ke sini, dia akan mayoritas seperti itu. Hanya kurang dari mungkin kurang dari 0,00% yang bisa menghasilkan reaksi kimia. Itu yang menarik. Padahal ini termasuk reaksi yang sangat eksplosif. Hidrogen sama oksigen terasa tidak eksplosif. Tapi dia sama. Dari 10 pangkat 7 tumbukan hanya satu yang bereaksi. Kenapa tumbukan itu sangat tidak efektif? Pertama, ada beberapa hal. Pertama adalah orientasi molekul. Yang kedua adalah energi dari molekul itu nanti suhu. Suhu ini akan berpengaruh ke energi dari molekul. Selain suhu juga meningkatkan jumlah tumbukan. Semakin tinggi suhu, maka jumlah tumbukan akan semakin banyak. Apa yang dimaksudkan orientasi dari molekul? Misalkan ini, reaksinya adalah NO2Cl ditambah Cl, dia akan menghasilkan NO2 ditambah Cl2. ini reaksinya. Kita lihat di sini, Cl sama Cl akan gabung ya. Jadi Cl2. Di gambar pertama, di A, Cl ini itu menumbuk si oksigen. Karena menumbuk si oksigen, maka dia mentah lagi. Maka tumbukan ini tidak menghasilkan reaksi kimia. Yang kedua, Cl ini menumbuk bagian yang ada Cl-nya. Sesuai dengan ini. Maka dia gabung, maka dia kemudian, ketika dia mental, dia gabung sebagai Cl2. Kalau ini bisa beraksi. Jadi, ditunjukkan orientasi tumbukan. Apalagi, semakin besar molekul, maka akan semakin besar, semakin kecil peluang tumbukannya itu tepat. Jadi, orientasi molekul menunjukkan seberapa tepat tumbukan itu ke target. Bisa jadi Cl ini kan menumbuk, kalau kita lihat ini, bisa menumbuk ini. Bisa menumbuk dari arah sini, nanti sama dengan ini. Bisa menumbuk dari arah sini. Bisa menumbuk dari arah sini. Bisa menumbuk dari arah sini. Dan seterusnya. Tapi dari semua arah itu, yang bisa terjadi adalah yang arah ini. Atau mungkin arah-arah sedikit ini juga bisa. Itu menumbukkan orientasi. Dia harus punya orientasi yang tepat agar reaksi kimia bisa terjadi. Kalau tidak, dia akan berlaku tumbukan elastis biasa. Ada percayaan sama sini? Oke. Itu yang pertama. Yaitu adalah orientasi dari molekul. Sekarang kedua adalah energi dari molekul. Kalau ini sudah pasti tidak berreaksi ya. Kecuali ada reaksi yang lainnya. Kalau ini belum tentu, tumbukan ini akan menghasilkan reaksi. Belum tentu tumbukan ini itu akan menghasilkan reaksi. Dia bisa ada terjadi reaksi, tapi belum tentu akan terjadi reaksi. Tergantung faktor kedua itu energinya. Apakah energinya cukup atau tidak. Kalau energinya tidak cukup, maka reaksi kimia tidak akan terjadi. Tapi kalau energinya cukup, maka reaksi kimia akan terjadi. Ada namanya energi minimum agar reaksi itu bisa terjadi. Namanya energi aktifasi. Ini termasuk salah satu variable yang sangat penting. Ketika teman-teman tertarik di masalah katalis, karena akan sangat disini. Kemudian terkait dengan teman-teman sintesis suatu zat kimia itu sangat penting. prekursor, segala macam. Teman-teman pengen teman-teman misalkan dipakai sebagai aditif misalkan. Aditif di oli misalkan. Yang dipakai di suhu tinggi. Maka dia harus stabil pada suhu tinggi. Maka energi aktifasi nanti selanjutnya energi aktifasi harus besar sehingga dia tidak mudah terdekomposisi pada suhu tinggi. Seperti itu. Jadi ada dua variable penting. dalam suatu reaksi kimia terlepas dari aplikasinya. Pertama adalah delta G energi bebas Gibbs menunjukkan seberapa besar dia bisa bereaksi. Yang kedua adalah energi aktifasi. Ada reaksi yang ini sangat negatif tapi ini sangat besar. Sehingga tidak jalan juga pada suhu normal. Ada reaksi delta G ini sebenarnya tidak terlalu negatif. Minusnya tidak terlalu besar tapi energi aktifasinya kecil. Sehingga reaksinya akan bisa berlangsung pada suhu kamar. Jadi dua faktor ini. Itu sangat penting. Jadi tidak cukup hanya dengan termodinamika yang di delta G tapi juga harus dengan aktifasi energi. Aktifasi untuk mendirikan suatu reaksi kimia. Energi aktifasi adalah energi minimum yang dibutuhkan agar reaksi kimia itu bisa berjalan. Secara umum seperti itu. Energi minimum yang dibutuhkan agar reaksi kimia itu bisa berjalan. Energi dari satu molekul itu yang dimaksud adalah energi kinetik. Energi kinetik. Jadi kalau kita punya molekul atau punya zat dalam suatu wadah misalkan ini ada satu mol. Satu mol itu berarti 6,02 kali gas kali 10 bangkat 23 partikel. Tidak semuanya itu akan memiliki energi yang sama. Misalnya ditaruh pada suhu kamar 298 Kelvin. Tidak semuanya itu akan memiliki energi yang sama. Dia akan terdistrusi seperti ini. Ini Bonsman ya. seperti ini. Jadi sebagian molekul akan memiliki energi ini rata-rata tapi ada molekul yang energinya sangat tinggi tapi ada sebagian molekul yang memiliki energi sangat rendah. Tapi mayoritas akan di sini. Misalkan ini T1. Ini yang warna ungu ini. Ini misalkan pada suhu kamar 298. Nah, kalau kita panaskan maka semakin banyak molekul atau partikel yang memiliki energi makin besar. Misalkan ini pada suhu 100 373 Maka semakin banyak molekul yang memiliki energi besar. Dia akan geser ke arah sana. Nah, jika dia dibutuh energi minimum ini energi aktivasinya maka kalau kita lihat pada suhu rendah itu hanya ini yang bisa melewati. Maka ini yang bisa bereaksi ya. Bagian yang ini nggak bisa bereaksi. Tapi pada suhu tinggi bagian yang bisa bereaksi akan semakin banyak. Warna merah ini kan dari ini sampai sini. Nah, ini menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu semakin banyak zat yang bisa melewati energi aktifasi. Sehingga dia akan semakin cepat reaksi. Ya, seperti itu. Dan umumnya energi aktifasi tidak dipengaruhi oleh suhu pada temperatur yang relatif konstan. Pada temperatur yang relatif tidak terlalu tinggi. energi aktifasi dia terpengaruhi secara umum ya. Dan ini cukup fair, kita bisa banyak menggunakan ini banyak banget. Ketika disudahkan, maka semakin banyak yang bisa melebihi ini, yang melebihi energi aktifasi, maka dia bisa bereaksi. Itu kenapa laju reaksi umumnya naik ketika suhu dinaikkan. Saya sudah sampaikan pengecualiannya kemarin. Sebenarnya tetap naik, cuma ada reaksi-reaksi samping yang menyebabkan dia seakan-akan turun. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Terus, sebenarnya di energi aktifasi, di posisi ini itu ngapain molekulnya? Kalau ini kan jelas, ini reaktan. NO2Cl dan Cl. Yang ini produk NO2Cl2. Nah, di reaktan, di pas di puncak bukit ini, ini adalah energi aktifasi. Ini adalah energi aktifasi. Yang ini itu adalah delta H. Atau teman-teman bisa juga pakai delta G, tergantung. Ini energi potensial. Jadi, delta H, ini adalah energi aktifasi. di sini itu adalah kita sebut sebagai keadaan transisi. Di sini dalam molekul tepat akan bereaksi. Dia sudah memiliki posisi yang pas untuk bereaksi. Orientasinya sudah benar. Orientasinya sudah benar. Energinya sudah cukup. Kalau di sini dia energinya tidak cukup. Di sini energinya tidak cukup. Di sini dia energinya sudah cukup. Di sini dia bisa jatuh ke produk bisa juga jatuh ke reaktan. Tergantung dari ya biasanya random. Dia bisa jatuh ke produk bisa ke reaktan. Tergantung dari arah mulainya. Kalau dia mulai dari reaktan maka dia akan jatuh ke produk. Kalau dia mulai dari produk dia akan jatuh ke reaktan. Tapi ini adalah kondisi namanya keadaan transisi. Kondisi di mana dia kompleks ya. Bentuknya dia akan tepat akan berubah menjadi produk atau tepat berubah menjadi reaktan. Itulah keadaan transisi. Di sini ikatan CL dan CL mulai terbentuk. Ikatan CL dan N yang awalnya ini ini awalnya berikatan ini awalnya tidak ada ikatan. Ini awalnya tidak ada ikatan. Ini awalnya di ikatan. Ini tepat akan putus. Ini tepat akan putus. Jadi yang merah tepat akan putus. Yang biru ini tepat akan terbentuk. Itu adalah keadaan transisi. Semakin stabil keadaan transisi maka energi aktifasinya akan semakin rendah sehingga lajunya akan semakin cepat. Biasanya teman-teman kalau mendesain suatu fungsi dari katalis nanti itu adalah salah satunya adalah menstabilkan keadaan transisi. Nanti kita bahas. Jadi fungsi dari katalis salah satunya menstabilkan keadaan transisi. Sehingga energinya rendah kalau stabil itu energinya lebih rendah maka dia akan seperti ini. Sehingga semakin banyak molekul Z yang bisa melebihi keadaan energi aktifasinya. Tapi nanti kita bahas. Oke, sampai jumpa pertanyaan. Dari sini sudah kelihatan jelas bahwa semakin tinggi suhu maka semakin banyak molekul yang melebihi energi aktifasi sehingga reaksi bisa berjalan. Sekarang secara matematik hubungan itu kena-kenal sebagai persamaan Arhinius. Arhinius itu tidak cuma di asam bahasa ya. Dia juga ada di genetika yaitu adalah persamaan Arhinius menunjukkan hubungan antara K itu laju reaksi. Kan kita bahas R sorry, K itu tetapan laju. R sama dengan K misalkan konsentrasi dari konsentrasi pangkat D kan ya. Kita bahas itu. K ini adalah tetapan laju. Tetapan lajunya itu pengaruhi A E pangkat B E A atau R T. E A itu namanya energi aktifasi. Energi aktifasi satuan nah ini satuan ekonaktifasi itu terserah ya. Umumnya adalah umumnya ditulis sebagai kilojoule per mol. Karena sama dengan delta G delta H itu adalah kilojoule per mol. Ini harusnya kilojoule per mol. Umumnya kilojoule per mol. Tapi karena tetapan R satuannya adalah 8,314 Joule per mol. Jadi disini teman-teman harus hati-hati dengan satuan. Karena kadang-kadang satu energi aktifasi dikasihnya kilojoule kadang-kadang dikasihnya joule tergantung dari reaksinya. Kalau reaksinya itu lambat biasanya kilojoule. Tapi kalau reaksinya sangat cepat orang bisa diindulisinya joule. Karena kalau cepat berarti energi aktifasinya rendah maka orang menggunakan joule. Tapi kalau reaksinya sangat lambat nanti energi aktifasi sangat tinggi maka dia menggunakan kilojoule. Seperti itu. Misalkan sebagai contoh kalau kita punya gas hidrogen dia terserap oleh permukaan logam ini salah satu prinsip dari hidrogen storage. Jadi hidrogen bisa disimpan di dalam logam untuk misalkan untuk full cell atau full cell nah nanti dia akan terserap di logam putus dikatanya dia membutuhkan logam nah ini energi aktifasinya misalkan contohnya saya itu sekitar 41 kilojoule per mol. Berarti dia butuh energi jadi ini di slide tulisannya joule per mol tapi ini akan sangat tergantung pada besaran dari energi aktifasinya jika dia besar maka orang akan menulisnya kilojoule jika dia kecil sekali orang mungkin menulisnya joule per mol jadi hati-hati dengan satuan catat R seperti biasa satuan dari K dari A itu satuannya sama dengan K jadi ini akan menyesuaikan K dan K ini satuannya berbeda-beda tergantung dari satuan dari K tergantung dari satuan Orde jadi ini akan sama satuannya dengan K ini menunjukkan A ini berapa jumlah tumbukan yang terjadi dalam satu waktu setiap waktu jadi gampang ini ini adalah jumlah tumbukan nanti buat teman-teman yang di kimia ini akan dibahas lebih lanjut di kimia fisik ini akan jumlah tumbukan kalau bagian ini itu adalah efisiensi tumbukan ya kita ingat oh misalkan contoh H2 dan I2 tumbukannya adalah 10-10 ya mungkin dia akan mengaruh di faktor A dari sekian ini mana berapa yang bisa menghasilkan reaksi itu lah muncul di sini ya seperti itu dan suhu dalam satuan Kelvinnya ingat kalau termonomika suhu selalu dalam satuan Kelvin oke selanjutnya ada pertanyaan ini banyak konsep ya jadi nanti akan ada latihan tapi kita cukup banyak konsep dari ini nah sekarang bagaimana cara kita untuk menentukan energi aktifasi secara eksperimen kita harus mengukur menentukan nilai K pada berbagai suhu jadi kita butuh data nilai K pada berbagai suhu ya nilai K pada berbagai suhu tadi persamanya kan K sama dengan A kali E pangkat EA ber RT biasanya kita selalu ya di eksperimen akan mengubah ini menjadi persamaan garis lurus persamaan ini bukanlah persamaan garis lurus kalau kita lihat ini eksponensial ya jadi dia akan ini kalau ini T ini K dia akan bentuknya gini mungkin dia akan bentuknya gini harus cek ya tapi kayaknya seperti itu nah kita ubah menjadi persamaan garis lurus cara mengubah pesamaan garis lurus dan eksponensial adalah kita buat len len K len A ditambah len dari E itu adalah pangkatnya kan ya hilang berarti plusnya min EA per R saya buat seperti biar gampang jadi ini adalah Y ini adalah konstanta ini adalah gradientnya ini adalah X nya ya seperti itu jadi kalau kita bikin persamaan garis lurus seperti ini ini Y nya ini X nya Y nya adalah len K X nya sampai len K X nya adalah 1 per karena gradien negatif dia akan turun seperti ini ya titik potong ini adalah len A kemudian gradient ini M nya itu adalah min min E A jadi kalau kita plot 1 per T terhadap len K maka kita akan mendapatkan persamaan garis lurus dan dari gradient yang kita bisa tentukan energi aktifasi oke semuanya pertanyaan oke ini contohnya misalkan kita punya data ini reaksi dari dekomposisi N2O5 ini berbagai suhu jangan lupa kita ubah menjadi Kelvin ya kemudian kita bikin 1 per T ingat karena disini X nya adalah seperti T bukan bukan T tapi X nya adalah seperti T kemudian ini K kita buah menjadi lengka ya nanti kita plotkan ini X ini Y kemudian kita plot nah seperti ini wah ini linear sekali ya grafiknya dapatnya E A nya adalah ini atau kalau mau ini gede banget ya orang bisa nilisnya 101 kilojoule per ya ini dari kemiringan ya dari kemiringannya min E A apa R oke sampai sini ada pertanyaan oke kita lanjutkan ya nah ini cara yang umum ya cara yang umum yang digunakan di eksperimen ya kalau kita bisa mengukur tetapan laju pada berbagai suhu dan ini cukup akurat dan banyak dipakai di publikasi nah ini contohnya ini kita hanya bermain bersama linear misalkan ini jika kita dikasih data ini ya ini K nya ini adalah suhunya kita diminta menentukan nilai K pada suhu 75 ini kan regresi linear biasa teman-teman seharusnya di fisika atau dan di kimia dasar di praktikum juga sering menggunakan ini di praktikum dia belajar regresi linear kan ya halo iya Pak jadi ini kita ubah menjadi len K ini kita ubah seperti tapi jangan lupa ini ubah menjadi Kelvin dulu grafiknya seperti ini kan ya nah kemudian setiap generasi linear dapat persamaannya kita kembalikan ini adalah len K sama dengan len A min E A per R kali seperti ya berarti tinggal kita masukkan X nya adalah 1 per T jadi sama dengan 1 per 273 ditambah 75 75 tambah 73 berarti sekitar 1 per 3 248 8 tinggal dimasukkan aja seperti itu dapat nilai K nya oke sama saya ada pertanyaan oke nah kadang-kadang ini 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 kalau ini bukan kebiasaan bagi eksperimen ini 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 normal eksperimen seperti ini kita mengukur banyak data K semakin banyak data maka itu akan semakin menguatkan hasil perhitungan kita tapi kalau di soal kadang-kadang ini kan sangat panjang maka biasanya kalau di soal itu yang tipe ini teman-teman dikasih K hanya 2K pada 2 suhu saja berarti misalkan suhu 25 dan suhu 50 gak sebanyak ini kalau 2 suhu kita bisa gunakan eliminasi biasa jadi kan LEN K1 sama dengan LEN A dikurangi E A per R 1 per T1 LEN K2 berarti kan LEN A dikurangi E A per R 1 per T2 kalau kita kurangi jadi LEN K1 dikurangi LEN K2 sama dengan ini coret ya ini sama min E A per R 1 per T1 dikurangi 1 per T2 ini sama ini kan kalau saya balik jadi kalau saya gabungkan ini jadi LEN K1 per K2 sama dengan min E A per R 1 per T1 itu kurangi 1 per T ya jadi persamaan ini Knya di depan ya K2 otomatis ini T2 ini sepasangan yang penting kalau ini K2 maka ini T2 kalau ini K1 maka ini T1 ya jadi cukup dua data ini biasanya disoal karena kalau suruh bikin grafik itu terlalu lama gitu ya tapi secara eksperimen kalau teman-teman lakukan eksperimen maka metode ini lebih sesuai karena dia secara statistik akan lebih akurat karena dia mengandung lebih banyak sampel oke dan biasanya persamaan ini akan dikasih ya disoal ya jadi teman-teman tidak terlalu perlu menghafalkannya tapi kalau faham tentang pendurungnya akan lebih baik ya dan kembali saya ingetin suhu ini kesal dalam Kelvin ini ubah ke Jol permong karena eksatuan dari R adalah Jol permong Kelvin ya biar eksatuannya sama jadi itu aja karena banyakan disini adalah salah satuan oke misalkan ini reaksi CH4 ditambah 2S masukkan CS2 ditambah 2H2S ya misalkan pada suhu 550 K1 nya adalah 1,1 pada suhu 625 K2 nya adalah 6,4 kita diminta menentukan nilai dari energi aktifasinya udah jadi K2 per K1 6,4 dibagi 1,1 min EA per R ini R nya ya kan min EA per R seperti T2 karena dalam bentuk Kelvin maka kita mau menjadi Kelvin seperti T2 dikurangi 1 per T1 ya tinggal ya kita main matematika biasa dapatlah ini ini akan sama dengan 140 kilojoule per mol ini cukup besar ya ini tuh angka segini biasanya ini gak akan terjadi pada suhu kamar ya biasanya secara umum ya kalau energi aktifasi di bawah 100 kilojoule per mol itu reaksi akan bisa berlangsung pada suhu kamar kalau dia di bawah 100 kilojoule per mol kalau di atas itu maka dia gak akan berlangsung pada suhu kamar nah sekarang coba ini dikerjakannya ada waktu kita masih cukup cukup waktu coba dikerjakan setlus persama langkah 2 per k1 sama dengan min ea per r kali 1 per t2 per t1 ya saya akan bikin break room ya biar teman-teman bisa diskusi sana waktunya karena kita terbatas ya waktunya paling sekitar 6-7 menit ya di break room itu oke gak efektif oke silahkan join jangan lupa di screen situ jangan lupa di screen situ di screen situ kemudian teman-teman kerjakan di break room buat bisa latihan oke silahkan silahkan join di break room waktunya sekitar 8 menit teman-teman kerjakan masih banyak yang belum join nukroho aci rahmawati yazet hanisa rupina hafiz di agustina orizia satifa tas genas rehan wahyu zidan iren yang selamat menikmati 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 kemudian suhunya T280 berarti 1 per 273353 dikurangi 1 per 343, ini 80 derajat, ini adalah 70 derajat. Dengan diselesaikan, nanti dapatnya K2 per K1 sama dengan 1,49. Seperti itu, berarti sekitar ini. Itu masuk dari soalnya, jadi lajunya naik sekitar 1,5 kali. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, jadi seperti itu ya, hubungan antara laju dengan tetapan laju. Jadi, kenapa saya ulang ini penting? Dari kemarin kita selalu bahas R sama dengan K kali konsentrasi. Paling kita tahu bahwa laju reaksi itu naik jika suhunya dinaikkan. Nah, hubungannya kan dengan suhu apa, yaitu persamaan arjenus K sama dengan A kali E, EA per RT. Dari sini kelihatan, oh kalau suhunya dinaikkan, maka K-nya akan ikut naikkan. Ini pangkatan negatif ya. Ini separ dan ini negatif. Atau kalau ada dua suhu ya, di len K2 per K1 sama dengan min E, A per R kali seperti 1. K2 per 1 min E, A per R sama dengan kali seperti 2, dikurangnya seperti 1. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan mekanisme reaksi. Jadi, reaksi kimia umumnya tidak berlangsung dengan sekali tumbukan. Misalkan ini, saya punya hidrogen tambah oksigen. Ini kan simple ya. Menghasilkan, ini prolog saja ya buat teman-teman di depan, menghasilkan 2 H2O. Berarti kalau saya gambar, seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Ini tidak enak, tidak enaknya kalau online. Jadi, kalau di sini kelihatkan, ada dua hidrogen bertumbukan dengan satu oksigen menghasilkan 2 H2O. Ini secara reaksi total. Ini namanya reaksi total. Nah, tapi ternyata reaksi kimia itu tidak sesetampah seperti itu. Tiga tumbukan sekaligus itu sangat-sangat jarang terjadi. Jadi, tiga tumbukan itu terjadi seperti, maksudnya gini. Dua hidrogen, jadi hidrogen ini bergerak ke sini, ini bergerak ke sini secara bersamaan, oksigen akan ke sini ya. Dan menumbuk ketiga-tiganya dengan energi yang sesuai, karena dia harus melebih energi aktifasi, dengan orientasi yang benar ketiga-tiganya. Jadi, peluang terjadi. Sama kayak ini. Teman-teman, jalan random nih. Misalkan ada tiga orang. A, B, C. Jalan, kalian belum pernah ke kampus ya. Kalian belum pernah ke kampus belum? Belum kan ya? Belum, Pak. Oke, saya bahasin ceritanya gedung. Oke lah. Kalian janjikan. Kalian random dulu lah. Kapan gimana? Oke, kalian bentuknya janjian. Kita mau ketemu di lapangan. Ya, lapangan. Yang satu datang dari arah sini, yang satu dari arah sini. Yang penting kalian janjikan, kita ketemu di lapangan. Tapi nggak bilang di lapangan sebelah mana. Ini kayak di pasar lah ya, banyak orang di sini. Peluang ketemu sekaligus bulan tiga itu sangat kecil ya, dibandingkan ini yang si A ketemu dulu si B. Baru ketemu si C. Atau B, ketemu C dulu baru ketemu A. Ini secara bersamaan nih. Bisa aja, pada akhirnya nggak ketemu bareng, bertiga. Tapi biasanya ketemu dulu, sepasang dulu ketemu baru ketemu yang lain. Nah, sama dengan ini. Agar reaksi ini berlangsung kalau sekali tumbukan, si hidrogen ini, dua-duanya harus bertumbukan barang dengan oksigen secara bersamaan, dengan energi yang cukup. Berarti nggak cuma tumbukan, energinya harus cukup. Dan orientasi ini benar. Jadi syaratnya cukup susah. Maka yang sering terjadi adalah, tumbukan dua molekul sekaligus. Dua molekul-dua molekul lebih gampang. Hidrogen, nambah satu molekul hidrogen, nambah satu molekul oksigen. Bukan dua molekul hidrogen, nambah satu molekul oksigen. Karena akan susah. Jadi, misalkan H2 ditambah U2. Ketemu dulu nih. Dia akan menghasilkan H ditambah U2H, misalkan. Misalkan aja nih. Kemudian, U2H ditambah H2H, misalkan. Dia akan menghasilkan OH ditambah H2O. Ini misalkan aja ya. Kemudian, OH ini akan bertumbukan dengan H yang tadi menghasilkan H2O ini, misalkan. Seperti ini. Nah, reaksi ini, yang kecil-kecil ini, ini kita sebut sebagai reaksi elementer. Oke, ini salah filosofinya. Dan reaksi elementer umumnya hanya sepasang tumbukan atau satu. Berarti misalkan ini dua molekul, dua molekul, dua molekul, atau cuma satu. Satu misalkan kita punya ozon. Dia terurang menjadi O2 dan O radikal. Ini seperti satu atau dua. H2 dan O2. O2H dengan H2. OH dengan H itu dua. Jadi reaksi elementer umumnya hanya satu atau dua molekul bertumbukan. Karena secara statistik atau secara kemungkinan, itu lebih mudah. Lebih mudah dua ini bertemu dibandingkan tiga ini bertemu. Apalagi kalau sampai empat, lima, dan seterusnya. Gambang gini. Atau contoh lain. Teman-teman, tiga orang, masing-masing melempar bola kasti. Saratnya adalah ketiga bola ini harus numbuk bareng. Saat dilempar di atas. Itu akan jauh lebih susah dibandingkan kalau cuma dua orang saja melakukannya. Bisa jadi si A dan B dapat nih, tapi si C miss. C dan A dapat nih, si B miss. Dan sebagainya. Seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Mungkin satu jam pertemuan pekan depannya. Kita akan bahas. Kita selesaikan ini. Sambilnya pertanyaan. Oke, kalau tidak ada ya. Nanti saya akan upload videonya seusakan hari. Teman-teman bisa nge-review ya. Kelas kita tutup dulu ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.